I'm here Halo guys Selamat pagi Hari ini tanggal 29 April Hari Senin Kita ada di Pantai Logendeng Dek Dadah dulu Dadah Bersama Arkan Abdiah Priyadi Kita mau bikin Video durasi 3 menit Ini adalah Pantai Logendeng Yang dulu menjadi ekon wisata Di Kabupaten Kebumen Yang ternyata sekarang Di tahun 2024 Masih merana Untuk kondisinya Belum boleh ya Seperti dulu Jadi Kadangnya seperti ini Ini adalah dulu tempat Yang selalu ramai Di tahun 2005 Kebelakang Di tahun 2000 Masih ramai dan di tahun 1990 Ini adalah Ekon wisata pantai Di Kebumen Yang menjadi tujuan Para wisatawan Domestik Terutama Di hari Libur Lebaran Atau Idul Fitri Ini pengunjungnya Membludak Dan Wisata pantai Logendeng Di desa ayah ini Pada dasarnya Dikelola oleh Pemda Kebumen Jadi Tidak ada Campur tangan Dari Pihak lain Selain Pemda Kebumen Hanya ada Campur tangan Dari Pihak desa Sedikit Untuk Misalnya Pengelola parkir Dan lain-lain Oke Keadaan sekitarnya Yang mudah Mulai ditata Apa nak Buka baju Ada gak bawa baju Gak apa Ini Ayah Koreknya Mana koreknya Ini Oke pemerintah Ini Saya sendiri Bersama anak Saya Arkan Yang baru 3 tahun Dan dia minta Buka baju Tinggi 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 Oke ya Ini adalah Risata Logending Yang saat ini Belum Puli Dalam Wacananya Oleh Pak Bupati Untuk Tahun 2024 Ini Logending Akan Di Perubah Menjadi Taman Wisata Dan Akan Dikelola Ulang Untuk Tata Ruang Semoga Berhasil Ya Pemirsa Pantai Logending Untuk Hari ini Di hari Senin Tanggal 29 April 2024 Masih Terpampang Untuk Zona Merah Supaya Kita Tidak Mandi Di Air Laut Karena Bagaimanapun Pantai Selalu Mengundang Ketertarikan Dan Juga Membahayakan Buat Teman-teman Ini adalah Tulisannya Dilarang Mandi Di Laut Dan Disana Ada Eskavator Pemirsa Yang Mungkin Sudang Melakukan Perbaikan Karena Itu Salah Satu Proyek Tanggul Atau Pemecah Ombak Yang Dirasa Sedikit Gagal Atau Belum Selesai Sampai Saat Ini Dan Itu Mengakibatkan Paranelayan Susah Untuk Melaut Ketika Akan Berangkat Maupun Pulang Dan Ini Sedang Diperbaiki Mungkin Itu Baru Pertama Kali Ada Eskavator Disini Untuk Melakukan Perbaikan Ini Adalah Proyek Kurang Tahu Dulunya Proyek Apa Tapi Rencananya Sepertinya Ini Entah Kapan Mau Dibuat Semacam Pelabuhan Ya Seperti Itu Ini Proyek Ini Sudah Dibangun Sejak Lama Sudah Dibangun Sejak Lama Dan Salah Satunya Itu Juga Dibangun Apa Namanya Pembatas Pantai Itu Dari Tahun Sekitar 2023 2003 Dan Untuk Pembatuan Ini Juga Sudah Sedikit Lama Kita Lihat Pemirsa Ada Perahun Layan Yang Sudah Pulang Dari Laut Ini Cuaca Untuk Hari Ini Kebetulan Masih Bagus Jadi Panah Layan Akan Bersandar Dengan Normal Dia Mencari Jalan Atau Arus Yang Agak Jigit Dalam Untuk Menepi Ke Pelabuhan Masing-masing Yaitu Untuk Wilayah Jertis Masuk Kabupaten Cilacap Persantar Di TPI Jertis Dan Untuk Kabupaten Hukumen Persantar Di TPI Logening Pantai Logening Sebenarnya Tidak Tidak Pernah Mengusankan Pemirsa Saya Sendiri Disini Karena Tempat Tinggal Berdekatan Termasuk Dari Kecil Untuk Menyaksikan Perkembangan Pantai Logening Atau Pantai Ayah Ini Dan Ini Kebetulan Banyak Sampah Karena Habis Hucan Dan Untuk Pantai Logening Memang Rawan Dan Rentan Sampah Akibat Dari Ada Sungai Yang Mengalir Dari Sungai Bodo Dari Sana Itu Jadi Kalau Hujan Memang Banyak Sampah Oke Sampai Jumpa Lagi Di MDFood Ending Semoga Informasi Ini Bermanfaat Dan Untuk Peminta Kebumen Dan Jajarannya Untuk Dinas Pariwisata Semoga Berhasil Untuk Mengubah Pandai Logening Menjadi Ikon Wisata Kebumen Kembali Seperti Pada Tahun Sebelumnya Di Tahun Era 90 Terus Semangat Dan Tetap Minta Dukungan Untuk Masyarakat Sekitar Dan Pengunjung Untuk Menjaga Kebersihannya Terima kasih Sampai Jumpa Di MDFood Ending Channel Jangan Lupa Like, Comment, Subscribe Dadah